Hai hai welcome back to kreasi kita channel nah hari ini kita mau unboxing nek sekaligus review jadi ini ada barang baru itu router dari ubiquity asmx pro nah wi-fi ini adalah wi-fi unggulan dari ubiquity karena ini tuh berani mengklaim katanya mampu mencapai 200 client apakah benar seperti itu Mari kita coba Oh ya untuk router ini saya beli seharga 1.500.000 secara online ya kalau kalian pengen tahu tokonya nanti kalian bisa cek di kolom deskripsi dah langsung aja sebelum kita review kita unboxing terlebih dahulu dan ini setelah kita buka ternyata lumayan besar ya dan komponennya juga ini lumayan banyak nanti kita unboxing satu persatu dari yang ini dulu yang pertama kita dapat adaptornya dengan 48 volt kita lanjut dulu ya ke produk yang kedua ini produk yang kedua lumayan seret nih mari kita buka oke untuk yang kedua ini ada bracketnya terus dapat juga ada bautnya ini kalau kalian mau masang di tiang pakai ini terus kita juga dapat kabel ini kabel power kita lanjut lagi eh eh ternyata kosong ini cuman tadi buatnya imbangin posa makanan dan kirinya dan ini adalah YV nya lumayan gede sih menurut aku ya ini kayaknya yang paling gede dari pada produk-produk ubiquity yang pernah kita review gini guys gede sekali nih kalian bisa lihat kan ukurannya itu bener-bener gede bahkan kalau panjangnya kayaknya hampir 30 cm deh dan ini untuk kelengkapannya dengan harga Rp 1.500.000 kita dapat seperti ini nah untuk adaptornya ini seperti biasa jadi khas dari ubiquity ini ada logo U nya terus kalau untuk adaptor ini tuh lumayan gede ukurannya segini kalau dibandingkan sama adaptor ubiquity yang sebelum-sebelumnya pernah aku review tapi mungkin ini tuh karena voltasnya lebih besar kalau ini tuh 48 volt kalau yang biasanya kita pakai ini cuman 24 volt untuk portnya sendiri di adaptor ini disini ada port untuk PoE jadi ini untuk ke wifi nya terus ini yang ke LAN untuk ke jaringan internetnya terus ada juga ini untuk powernya terus kita lanjut untuk wifi nya ini tuh beneran gede banget kayak nggak nyangka aja sih kalau ukurannya tuh segede ini untuk panjangnya ini tuh kayaknya kurang lebih 30 cm terus ini tuh lumayan tebal juga mungkin kisaran 5 cm-an nah seperti biasa untuk ciri khas dari ubiquity di bagian depan ini ada logo U nya yang menandakan menandakan ubiquity terus di bagian bawahnya ini ada lampu indikatornya lanjut ke bagian atas ini kosong ya nggak ada apa-apa dan lanjut untuk bagian bawah nah disini tuh ada untuk kabelnya untuk kabelannya nah di dalam itu ada tiga port jadi yang pertama ini tuh untuk yang utama terus untuk LAN yang kedua nah di tengah juga ada tombol untuk resetnya nih jika kalian mau reset passwordnya terus di bagian belakang ini juga ada tempat untuk pemasangan bracketnya nanti kalian bisa pasangin sama ini dah langsung aja sekarang kita lanjut untuk tes router ini Oke teman-teman untuk melakukan setting Ubiquity SMS Pro ini kita membutuhkan sebuah PC dan software kontrolernya nah pas banget nih pada saat video ini dibuat saya menggunakan software ini V controller versi 7 Oke sebelum aplikasi kita jalankan dan sebaiknya kita rangkai dulu ya router dan adaptor seperti ini untuk adaptornya kita sambungkan dulu nah kalian bisa lihat ini nyala ya Nah untuk lakas selanjutnya kita masukkan ini untuk kabelannya ke slot yang POE sampai terdengar bunyi klik kalau udah kita sambungkan juga untuk kabel yang satu di bagian sini yang main pastikan juga sampai bunyi klik sekarang kita lihat ini lampu indikatornya nyala yang selanjutnya kita jalankan software unifi kontrolernya ya yang versi terbaru seperti ini kita klik tombol launch a browser nah tampilan awalnya itu seperti ini teman-teman kita bisa langsung cek pada toolbook yang ada di sebelah kiri kemudian kita pilih menu device dan ini router kita sudah terdeksi ya mendapatkan IP otomatis dengan nama UAP-AC-M-Pro kita pilih menu adaptor untuk terhubung ke routernya dan kita tunggu sampai proses adaptor selesai biasanya sih ini tidak memerlukan waktu terlalu lama Oh ya ternyata ini meminta untuk di update framewarenya mungkin karena ini kita menggunakan unifi kontrolernya yang terbaru ya jadi firmware routernya menyesuaikan oke gak masalah sekarang kita tunggu aja nah kalau udah berhasil seperti ini statusnya sudah online sekarang kita coba klik nama routernya terus disini sebelah kanan kita bisa melihat rincian sekaligus setting alat ini pada tab awal overview ini kita bisa melihat status dan juga fitur-fitur yang aktif pada router UAP-AC-M-Pro ini selain itu kita juga bisa cek history, general, uplink, airstar dan juga seterusnya kalian bisa cek-cek aja disini terus untuk menu WLAN kita bisa lihat aktif channel kita juga termasuk lebar pitanya ya yang kita gunakan yaitu 20MHz terus kita lanjut ke tab berikutnya yaitu insight isinya tuh seperti ini kemudian kita ke tab setting untuk mengatur fitur-fitur yang ada pada unifi SMS Pro ini nah sebenarnya kita itu bisa menggunakan setting secara global di pengaturan jadi kita cukup klik sekali setting bisa digunakan di banyak alat caranya cukup kita aktifkan use global AP setting sekarang kita coba masuk di pengaturan global ya menunya tuh disini ada gambar gear ini terus setelah masuk kita bisa melihat banyak menu yang bisa kita atur ya teman-teman dari yang paling atas atau menu Wifi di menu ini kita setting untuk nama networknya kemudian channel weight kita buat 20MHz semua ya yang baik frekuensi 2,4 ataupun yang 5 GHz kemudian untuk transmit power sementara kita pilih auto terlebih dahulu lalu kita lanjut ke menu network nah disini kita setting untuk network router secara global seperti ini jadi disini kita bisa setting gateway DHCP server dan lain-lain oke lanjut sekarang kita tes ya untuk router ini apakah sudah berfungsi dengan nama New NZ Studio 2 kita coba pakai HP nyalakan Wifi nya dan tadaa ini dia kita langsung diantarkan ke halaman login hotspot ya terus sekarang kita tes nih untuk kecepatan maksimalnya karena kita hanya berlangganan Indihome 30 Mbps dan hasilnya ternyata kita bisa dapat kecepatan melalui router ini yaitu 31,9 Mbps dan uploadnya 12,6 Mbps hmm kira-kira gimana ya teman-teman tentang alat ini keren lah ya menurut aku oke teman-teman itu tadi ya review sekaligus setting router Ubiquiti SMS Pro ini untuk pelangganan hotspot berfocer nantikan video berikutnya ya kita akan coba gunakan fungsi dari fitur unggulan produk ini yaitu mesh terima kasih yang sudah menonton bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.